Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Teddy Minahasa, difonis bersalah terkait kasus tukar narkotika sabu dengan tawas. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan hukuman pidana penjara seumur hidup. Dalam kasus tukar barang bukti narkotika sabu dengan tawas, Majelis Hakim menyebutkan, Teddy Minahasa menerima keuntungan dari penjualan narkotika sabu sebesar 27.300 dolar Amerika atau sekitar 300 juta rupiah. Hakim menyatakan, Teddy terbukti menjual barang bukti sabu seberat lebih dari 5 gram bersama Linda dan AKBP Dodi Prawiran Negara. Dalam kasus ini, baik penasihat hukum Teddy Minahasa maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan akan banding. Jadi substansi dari banding, kasasi, PK dalam proses itu kan mencari keadilan. Untuk apa? Jadi putusannya pasti di tingkat pengadilan negeri, dianggap tidak adil oleh salah satu pihak, maka mereka melakukan banding. Jadi kalau apa, sekarang upaya banding itu yang ditempuh, maka pasti ada alasan-alasan yang membuat mereka yang mengajukan banding merasa ada putusan yang tidak memuaskan. Tetapi kan yang kalau sudah satu pihak mengajukan banding, maka pihak yang lain itu juga punya hak untuk memberikan kontra memori banding. Terima kasih telah menonton!